Masih diabaikan, belum ada satupun yang dibawa ke pengadilan dan dihukum dengan berkeadilan. Karena yang ada, selalu ada pengadilan aham efok, lalu penjahatnya melenggak bebas. Karena paketnya dan jaksanya sudah disetting untuk memang mengalahkan semua kasus-kasus pelanggaran aham berat. Jadi selalu kita akan dipatahkan, padahal jelas apa yang sudah kita perjuangkan, 98 itu menegakkan hukum, membawa para penjahat kejahatan kemanusiaan, penjahat ham itu ke ruang hukum dengan berkeadilan. Nyatanya, umir yang berteriak keras, yang selama ini membela orang-orang yang terpindas, betul dibunuh. Dan hari ini, kasusnya masih nyangkut di pemerasan. Pemerasan harusnya tidak perlu diminta. Kalau mengerti tuh kopsinya, bahwa mereka bekerja untuk kasus-kasus pelanggaran aham berat. Dan ada pembela ham yang nomor satu, bekerja luar biasa, dibunuh. Masa menunggu 19 tahun untuk menentukan bahwa ini kasus pembunuhan pelanggaran aham berat? Itu aneh menurut saya. Dan hari ini katanya sudah dibentuk tim pro justisia. Tapi apa kabarnya? Apakah ada orang yang diperiksa? Dalangnya. Mana? Hari ini makanya kita mau pertanyakan itu. Bukan bom nasham yang apakah memang berani? Atau memang lagi-lagi mencari cara karena ketakutannya. Sehingga mereka mencari alasan, pembunuhan bahwa apapun ini masih riset lah, ini masih itulah, inilah. Tidak perlu belajar tinggi-tinggi kalau ilmu itu hanya dipakai untuk menipu. Mencari pembunuhan untuk bahwa ini tidak ada. Kasus pelanggaran berat. Saya pikir ini yang harus perlu kita terus dorong. Presidennya hari ini berasik-masik dengan para penjahatnya. Kita masih percaya. Buat saya, saya tidak pernah percaya sama orang yang begitu. Bahwa dia presiden, tapi dia bersama dengan para penjahat kamu. Saya perlu untuk ketemu. Tidak. Saya tidak mau ketemu dengan orang yang tidak bermartabat. Buat saya orang bermartabat adalah mencari tinggi yang namanya khasasi manusia dengan menyelesaikan kasusnya bukan malah. Kemudian bergulan madu dengan para penjahatnya. Jadi buat saya jelas bahwa siapapun presidennya jangan bilang kemudian, kan bukan saya yang menjadi presiden waktu itu. Kemudian jawaban yang klasik yang akan selalu diberikan oleh orang yang harusnya bertanggung jawab dan harusnya malu di cara begitu itu. Dia tidak layak untuk ditonton oleh rakyat. Apakah kita akan terus-menerus merasakan hal yang menyakitkan ini buat anak cucu kita? Karena ini ancaman serius. Pembungaan bunir ini ancaman yang sangat serius. Bahwa teman-teman di Kornasam itu bisa jadi target juga kalau mereka tidak mau menyelesaikan dengan sungguh-sungguh. Bahwa akan ada orang-orang yang tersakiti akan terus ada. Dan kita bisa melihat kanjuruan, 135 orang mati, kemudian tidak ada yang bertanggung jawab. Orang yang menembak dengan gas air mata pun bebas. Dihutung dengan mudah, dengan sedikit kemudian. Cuma dua tahun, sementara yang kehilangan itu sampai seumur hidupnya mereka akan kehilangan ruang-ruang di mana kebersamaan yang harus ada hilang. Dicerabut. Penderitaan itu dibawa seumur hidup. Dan itu akan ada lagi kalau kita akan diam dan mengamini dan tidak melawan. Tentu saja saya pikir 19 tahun kita harus terus bersuara dengan keras dan sekencang-kencangnya. Jangan mau dan jangan, jangan mau ada lagi yang namanya penggunaan. Tuhan berencana penembakan mahasiswa, penculikan, dan semuanya harus berbasis keadilan. Bukan hanya dibeli dengan penyelesaian non-judisial. Sementara APBN-nya sudah dihabiskan. Jadi, non-judisial macam apa yang mau diberikan? Mengakui itu pun tidak mau meminta maaf. Karena jelas kalau meminta maaf, akan ditanya. Anda meminta maaf, mewakili siapa? Pelaku dong. Siapa pelakunya? Berarti Anda tahu dong. Ya enggak? Terus kita harus melawan untuk anak cucu kita ke depan karena kita mencintai bangsa ini. Jangan biarkan para penjahat itu meraja dan terus menindas kita. Hidup korban? Jangan diam! Jangan diam! Jangan! Kasus Munir? Kasus Munir! Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Suciwati atas penyampaian berbagai perasaannya yang tentu sangat valid, hadir, sangat wajar, muncul.